Cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Ponrogo mengakibatkan empat desa di Kecamatan Ngebel terdampak bencana alam. Dua bangunan rumah dan warung milik warga rusak akibat pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Ngebel Ponrogo pada Kamis malam, berdampak di empat desa di Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Wilis tersebut. Salah satu kejadian terjadi di Desa Wagirlor, di mana sebuah pohon pule berusia ratusan tahun menimpa bangunan warung milik gading 35 tahun warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut meskipun atap dan dinding warung mengalami kerusakan parah. Saat kejadian, pemilik warung telah menutup warung dikarenakan listrik di wilayah setempat padam, sehingga tidak ada orang yang berada di dalam warung akibatnya atap beserta isi warung rusak akibat hantaman pohon pule. Posisi yang terakhir itu kan ada angin itu sangat kencang sekali, tapi sekitar 10 menitan itu sangat kencang. Setengah 8 itu listrik mati dulu baru pohon pule ini tumbang. Tumbang, ini pohon pule ya? Iya pohon pule. Emang waktu kejadian angin kencang langsung ambro itu? Iya, langsung kembro itu. Itu ada orang nggak di dalam? Alhamdulillah itu nggak ada. Waktu kejadiannya nggak ada orang. Kejadian serupa juga terjadi di rumah milik Hartini 60 tahun di desa Wagirlor, di mana pohon durian setinggi sekitar 10 meter, roboh, dan menimpa atap dan dinding rumah. Hartini beserta keluarganya berhasil menyelamatkan diri dari bahaya tersebut. Pohon durian itu punya sendiri? Punya sendiri. Emang sebelumnya anginnya kencang? Anginnya sangat kencang bersamaan dengan hujan. Sedikitnya 7 titik peristiwa akibat cuaca ekstrim di Kecamatan Ngebel. Di antaranya, desa Talun terjadi tiga berisiwa, dua pohon tumbang yang menimpa kandang dan menutup akses jalan, serta satu bangunan dapur yang rusak akibat angin kencang. Selain itu, di desa Sahang, pohon Sengon, Roboh menutup akses jalan menuju wisata Telaga Ngebel, sementara di desa Godewido, pohon menutup akses jalan antar desa. Ini saat ini kita di wilayah Ngebel ada beberapa bisik yang memang saat ini terdampak daripada juasa ekstrim. Ini saat ini di wilayah Ngebel, desa Talun, Sahang, dan yang lainnya. Sementara, walaupun ini merupakan suatu bintana yang sudah terjadi seperti ini, kita tetap mengevakuasi. Namun apabila belum terjadi, kita tetap menghubung pada masyarakat untuk selalu pas pada hati-hati. Juga kita siarkan melalui mesos-mesos dari kita, kita juga bersama dengan media, supaya masyarakat tetap hati-hati dan waspada. Warga di Hembau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana serupa.